Pemirsa, kabar memprihatinkan kembali datang dari Ruben Onsu. Ya, tiba-tiba saja Ruben pun kolaps. Ruben pun langsung dilarikan ke RSUD Macalengka, guna mendapatkan pertolongan pertama. Dari foto dan video yang beredar di Jagatmaya, tampak ayah dari Onyo, Thalia dan Tania itu pun terbaring lemah dengan mata terpejam dan sempat dipasangi beberapa alat. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Macalengka, Ruben pun akhirnya dipindah ke salah satu rumah sakit tenama di Jakarta. Lantas apa kata Fitri Carlina saat detik-detik ia satu panggung dengan Ruben di Macalengka? Bagaimanakah penjelasan Sarwenda terkait kondisi terkini Ruben Onsu? Dan seperti apa pula duka veteran Putra Onsu yang nyaris bersamaan juga berduka karena sang oma wafat? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kabar kolapsinya Ruben Onsu saat di Macalengka, Jawa Barat memanti kehebohan. Salah satunya datang dari Fitri Carlina yang kebetulan tampil sebagai pengisi acara di acara tersebut. Menurut pelantun tembang ABG tua itu, sebelum drop, kondisi Ruben yang saat itu satu panggung dengannya terlihat baik-baik saja. Namun Fitri Carlina pun tidak menampik jika suhu darah saat itu pun memang terasa panas dan terik. Terima kasih. Aku tau nya itu after acara, jadi ada fan fest aku yang ngetek-ngetek aku nanya masalah kondisi Kak Ruben Dan aku gak tau secara pasti karena kan kita udah fokus dengan kegiatan masing-masingnya Apalagi kemarin line up acara kita emang bener-bener padet banget Cuma selama kemarin itu Kak Ruben nge-host, everything is fine Makanya kita gak tau gitu loh, gak nyangka kalo looksnya sendiri kan mungkin karena pake kacamata ya Jadi itu tetep fine ya, tetep menjalankan profesionalisme Kak Ruben sebagai host ya Dari awal sampe akhir, mungkin karena memang dibutuhkan tenaga yang lebih besar Karena memang harus on dari awal sampe akhir Acara memang bener-bener harus di lapangan dengan panasnya seperti itu Mungkin mempengaruhi juga kondisi ya Karena memang kemarin aku pulang dari Majalingka juga sempet langsung tepar capek juga ya Wajar sih karena cuaca Udara yang panas dan terik yang terasa Lantaran kehadiran penonton yang membludak di acara tersebut Sayangnya saat Ruben dilarikan ke rumah sakit Fitri Karlina pun justru tidak mengetahuinya Namun Fitri Karlina mengaku merasa lega setelah mendapat penjelasan dari pihak penyelenggara Jika kondisi Ruben baik-baik saja Dan telah ditangani dengan baik oleh petugas medis dari RSUD Majalingka Ya bener Kalau secara kronologinya sendiri Aku tidak mengetahui secara pasti ya Karena kan memang aku datang tuh one day before Terus tim kita juga pisah dengan tim host kan Aku gak tau nih sempet dirawat atau setelah event dirawat Nah ini aku juga belum tahu secara pasti ya Kalau sampai di bawah keambulannya aku juga baru tahunya itu di Justru malah dipostingan Aku gak ngelihat secara langsung Malah aku tanyanya dengan pihak TV ya gitu Gimana kondisi Kak Ruben gitu ya Udah ditangani dengan baik Malah jawabannya seperti itu kan Dan aku sekarang yang ngikutin dari media juga Terus juga secara pribadi juga mengucapkan semoga lekas sembuh Aku juga gak nanya lagi macam-macam Karena juga kondisinya masih pastinya butuh perawatan juga Sebagai sesama artis yang secara kebetulan juga mengisi acara yang sama dengan Ruben di saat kejadian Fitri Carlina pun tidak bisa menutupi rasa shocknya Dengan apa yang dialami oleh rekannya itu Satu panggung, satu panggung Cuma memang pas lagi event Itu gak ada curiga apa-apa Kayak gitu kan Jadi gak ada Misalkan kayak Misalkan kayak ada Pingsan atau apa itu gak ada Memang everything is going well banget gitu Dari mulai awal sampai akhir Justru malah tahunnya itu setelah event selesai Kok ada berita mengejutkan gitu kan Jadi ya sempet shock juga Sempet shock Cuma ya kita pastinya mendoakan ya Detailnya sama sekali gak tahu Karena kalau aku di lapangan nih Antara tenda host, tenda artis Sama tenda pengisi acara yang lain Itu pasti beda-beda banget Kayak gitu Nah dan kebetulan Tidak ada info yang rame-rame gitu kan Misalkan nih ada Misalkan ada pengisi acara yang pingsan Atau apa yang suka ada guruduk-guruduk gitu kan Itu alhamdulillah gak ada Kemarin tuh semuanya aman Makanya gak nyangka banget Kalau ada kejadian seperti ini Cuma yang pasti mari kita doakan Semoga Kak Ruben semoga Lekas sehat, lekas sembuh Menepikan penjelasan Fitri Kalina Terkait detik-detik saat ia satu panggung Dengan Ruben Onsu di Majalengka Lalu seperti apa penjelasan Sarwenda Terkait kondisi terkini sang suami tercinta Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 Juta Subscribers Channel Intense Investigasi Kita subscribe Intense Investigasi Menuju 3 Juta Subscribers Selepas mendapat perawatan pertama Di RSUD Majalengka Ruben Onsu pun langsung dilarikan ke Jakarta Guna mendapatkan perawatan lebih lanjut Di salah satu rumah sakit ternama Di Jakarta Pusat Awalnya, sang istri Sarwenda mengaku Tidak mengetahui peristiwa yang dialami Ruben di Majalengka Karena itulah Ibu tiga anak itu pun langsung bergegas ke rumah sakit Begitu mendapatkan kabar Jika sang suami yang ternyata Sudah dipindah ke salah satu rumah sakit di Jakarta Terima kasih ini aku mau ke tempat ayah dulu aku hari ini etik banget anak-anak juga ada ujian ini makanya mau ke sana tapi sakit apa sih Bunda ada sakitnya apa bun 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 betul untuk minta sama bapak-bapaknya yang keluarganya semuanya pulang jadi tadi aja udah ngapain juga hari ini anak-anak ujian gitu Terus kayak gitu aku juga harus kerja Dulu makanya abis itu aku bergerasin anak, baru abis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak gitu. Tadi keadanya sih udah tanya ayah dehidrasi, dehidrasi kan ya, dehidrasi kecapaian gitu. Terus udah kayak gitu, apa anak? Itu tadi bisa mulai. Usai menjenguk dan menemani sang suami, Sarwenda pun berbagi cerita soal kondisi terkini Ruben. Termasuk dugaan pemicu kolapsnya ayah dari ketiga anaknya itu. Artinya gak ada penyakit bawaan ya? Gak ada penyakit yang agak sedih-sedih. Nah kalau misalnya sopan sih tadi, semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya, ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar lah. Tapi sih belum pulang, terus dongkarnya aku gak tau, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya. Karena kan yang nungkuin, soalnya Joby juga lagi nungkuin cicinya. Cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia gitu. Jadi bener-bener lagi, terima banget. Jadi terima kasih. Sarwenda pun mengungkapkan secara umum kondisi kesehatan Ruben Onsu pasca dirawat di Rumah Sakit di Jakarta sudah membaik sepenuhnya. Dari penjelasan Sarwenda, terkait kondisi terkini Ruben Onsu. Lantas, seperti apa pula duka veteran Putra Onsu yang nyaris bersamaan harus kehilangan sang omat tercinta. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Halo, aku. Halo, aku. Halo, aku. Halo, aku. Halo, aku. Halo, aku Han Nurman Teo. Ayo, subscriber Intense Investigasi. Jelang 3 juta subscribers. Bersamaan dengan kondisi sang ayah yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya drop saat berada di panggung. Di saat itu pula, veteran Putra Onsu juga mendapat kabar duka dari kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Ya, sang oma tercinta berpulang lantaran sakit. Veteran pun pulang ke kampung halaman sambil membawa air mata yang terus ditahan sepanjang perjalanan menuju tanah kelahirannya di Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tangis histeris remaja berusia 19 tahun itu pun akhirnya pecah saat melihat tubuh sang oma sudah terbaring kaku di peti jenazah. Setelah bertahun-tahun belum pulang dan dua hari ini juga baru kontakkan sama Bapak lewat DM di Instagram. Akhirnya Bapak kasih aku nomor, nomornya dia, karena sambil aku tidak dapat nomornya Bapak. Aku disuruh pulang sama Bapak karena om aku sambil sakit dan dapat dapat dari Bapak kalau oma sudah tidak ada. Aku juga caput dengan pemberitaan yang ada di Jakarta. Gala banget dengan pemberitaan itu, jadi aku jumpa dulu ya pada semuanya. Ini aku lagi kejar buat, oh Tuhan, ayo jangan sama-sama, jangan apa-apa. Ini lagi kejar buat bisa hadir di pemakaman oma karena bentar lagi oma mau dikumur. Tapi, ini ayo masih, masih, masih sahab buat bisa dapat, ngeliatin oma, oma tau jangan ayo bentar di jalanannya, ayo masih di jalanan tubuh. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.